Intro Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah menjaga kami sepanjang malam istirahat Baun pagi ini Kami sedia untuk mendengarkan firmanmu Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa Amin Pendungan pagi kita di hari ini Hari Rabu 19 Mei 2021 Dengan judul Ia tidak campur tangan pada orang-orang yang berkuasa Ayat inti kita di hari ini Hari ini terdapat dalam kitab Yohanes Pasal 18 ayat 36 Jawab Yesus Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi kerajaanku Bukan dari sini Tetapi dewasa ini dalam dunia Keagamaan banyak sekali orang yang Sementara mereka percaya Mereka sedang mendirikan kerajaan Kristus Sebagai suatu kerajaan duniawi Dan yang bersifat sementara saja Mereka ingin menjadikan Tuhan kita Pemerintah kerajaan-kerajaan dunia ini Pemerintah di singgah sana Dan ruang pengadilannya Di istana-istana dan di pasar-pasar Mereka mengharapkan dia Untuk memerintah Dengan perentaraan undang-undang yang sah Dipaksa oleh kekuasaan manusia Karena Kristus tidak ada disini Sekarang secara pribadi Maka mereka sendiri mau bertindak Sebagai gantinya Menegakkan suatu kerajaan Seperti itulah yang diinginkan Oleh orang Yahudi pada zaman Kristus Tetapi ia berkata Kerajaanku bukan dari dunia ini Ia tidak mau menerima Tata duniawi Pemerintahan di mana Yesus tinggal Bersifat bejat dan suka menindas Di mana-mana terdapat ketidakadilan Pemerasan Sikap menolak paham lain Dan kebangisan yang menindas Meskipun demikian Juru Selamat tidak berusaha Mengadakan pembaruan sipil Ia tidak menyerang kejelekan Dalam kebiasaan nasional Ataupun mempersalahkan musuh-musuh bangsa Ia tidak mencampuri kekuasaan Atau jabatan orang-orang Yang memegang tampuk pemerintahan Ia yang menjadi teladan kita Menjauhkan diri dari pemerintahan duniawi Bukan karena ia bersikap acu-tak acu Terhadap penderitaan manusia Melainkan sebab obatnya Bukan terdapat hanya dalam tindakan manusia Atau secara lahiria Supaya berhasil baik Obat itu harus mencapai manusia secara pribadi Dan harus membarui hati Bukannya oleh keputusan pengadilan Atau dewan Atau majelis Pembuat undang-undang Melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan Kepada kita Tuhan memperkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih untuk firmanmu di hari ini Biarlah kami boleh diajar Untuk melakukan sesuai dengan kehadap Tuhan Kesertai kami hari ini Dalam segala aktivitas kami Di dosa kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!